hai oke dan Oh apa itu ada klik to join Skywars join subscribe dari Farid waduh ngapa ada yang promosi jadi coba kita kesini ya kita pencet Oh my god kita langsung kemana ini ya ke teleport ke itu suatu tempat ini seperti kayak di server ya teman oke Halo guys kembali lagi bersama gue disini dari Farid kali ini gua akan ngasih tahu cara membuat ini teman sign jadi sign nya itu bisa bisa dipencet ya seperti kayak di server tapi ini hanya trik aja teman trik komen blog ya teman ya oke eh sebelum mulai tutorial kalian jangan lupa like video ini dua teman like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe channel ini teman oke oke dan disini kan saya masih kreatif teman kalau misalnya kita masuk ke dalam atau menginjak tangga ini kita langsung survival tuh kalian lihat tuh ya jadi kita langsung survival dan kalau kita masuk lagi nah itu langsung kreatif ya teman dan kita kita pencet ini nah kita langsung teleport ke ini ya teman suatu tempat gitu kayak misalnya kayak di Skywars atau di ya di server-server lain kan biasanya pakai sign ya teman nah jadi saya ini hanya trik aja teman oke nah jadi yang pertama ini kalian taruh disini ya serah dimana aja nah kalian pertama-tama taruh di bawah pokoknya di atas kalian kasih blok disini ya teman bloknya biar nggak keliatan itu kalau kalian giniin dah biar lebih nah dan disininya kalian kasih game mode S at PR sama dengan 3 teman nah jadi itu misalnya kalau kita ada nginjak disini nih nginjak disini atau ditanggai sini nih ini akan terkena radar ya teman kan tadi R2 sama maksudnya itu radar radar 3 blok dari command box ini jadi nah disini ini kita udah survival ya teman karena ini belum alus aktif nah ini masih di trastone jadi ini belum berfungsi jadi kalau ntar saya alus aktifin terakhirnya aja nah dan kalau kita kesini juga akan ini ya teman survival ntar nya kalau saya aktifin ininya command blocknya nah jadi pertama-tama ini dulu ya teman dan dua jaraknya kan dari sini 1 2 nah disininya itu kalian ini ya teman taruh command box juga di bawahnya ini yaitu game mode C at PR sama dengan 2 ya teman jadi itu hanya meng-game mode C kan yang ada di sini nih yang ada di atas ini 2 jadi radar 2 blok 1 2 nah 2 nya di atas ya kalau di sini kita nggak bisa kena game mode C jadi fungsinya itu kan kalau ini hanya trik aja teman seperti saya bilang tadi itu di awal video jadi kalau misalnya kita di sini nah itu kan ntar kalau misalnya saya aktifin ininya command blocknya akan jadi alus aktif itu kan akannya teman jadi game mode C dan kalau kita pencet ini nah itu kan ada ininya teman tuh itu ada dalamnya ada ini isinya apa-apa isinya ada armor stand teman jadi itu setiap kita mukul kita akan ini apa namanya pindah gitu teman ya jadi kalian pasti tahu jadi fungsinya kalau kreatif di sini berarti mukul armor stand dengan sekali doang ya teman kalau kan kalau survival di sini nih survival kalau kita mencet armor stand kan dia ini ya teman harus berapa kali jadi nggak nggak bagus jadi saya buatnya jadi disini kreatif dan saya kalau kalian mau keluar lagi kan jadi survival lagi ya teman jadi kalian misalnya disini kreatif enggak jadi keluar lagi survival lagi kesininya ya kalau kalian mau join ke salah satu server atau kayak gini mini game sekali langsung bertanya-tanya survival survival dan langsung kreatif untuk memencet ini teman apa namanya sign-nya ini ya bisa dilambangkan dengan armor stand ini ya teman jadi setiap kita pencet nah kita langsung ke sini ya teman dan nah jadikan tadi saya kesini langsung survival lagi ya teman jadi itu kayak misalkan tadi Skywars ya kalau masuk ke Skywars nya kalian survival jadi langsung survival dengan command block ini ya teman tapi tapi disini saya udah ini nitreson dulu jadi kalian tulis aja game mode S sama dengan 5 ya teman atau kalian juga bisa tiga saya kayaknya 5 aja biar lebih luas gitu ya jangkauan dari belima blok itu kan bisa sampai sini ya jadi itu kalau udah kesini itu kalian udah survival ya teman jadi nggak bisa balik lagi ke kreatif mungkin kalau misalnya kalian mau kreatif kalian tambahin lagi sign-nya disini nah jadi ini disini saya udah ngasih tau game mode tentang game-game modenya teman disini untuk survival lagi disana untuk survival untuk eh disini untuk survival dan disana aku kreatif lagi biar bisa mencet ininya apa namanya armor stand atau sign-nya itu teman kemudian dibawa armor stand-nya sini disini kan ada armor stand-nya teman ini ada command block lagi untuk mengaktifkan ini jadi step keduanya itu untuk mengaktifkan ininya nih pencetan tadi kan tadi cuma game mode-game mode doang nah jadi itu kan disitu ya dibawahnya sini kan ada ini dan command block disini nah kalian taruh command block sini tulisnya test for ati type sama dengan armor stand-nya sama dengan gue teman jadi itu akan mengetes kalau ada armor stand-nya nah ini kan udah respon dengan ini dan secara alaminya nah jadi kalian ini ini untuk ngetes armor stand-nya disini nah itu untuk mengaktifkan komparator di belakangnya ini ya teman nah ini kan komparator aktif karena ada armor stand-nya di atas tadi itu nah kemudian disini ada reston ya teman restonnya ini nyala tapi kecil lihat nih ada ininya efek-efeknya pokoknya ini nyala ya teman dan di belakang sini kalian taruh itu kan ada efeknya nah di belakang sini ada kalian taruh ini ya teman reston touch ini reston touch di blok sini kalian tempelkan aja dan kalian alirkan alirkan dengan reston lagi kemudian disini kalian tulis tp-tp nah ini koordinat tempat skywars-nya atau koordinat tempat minigame-nya teman ya ini blok tab-nya impuls ya ini reston jadi itu setiap kalau ada ininya apa armor stand-nya dipukul itu akan mengaktifkan command block yang disini teman ya dan command block yang ini itu akan non-aktif sementara ya teman dan dia akan nyala lagi jadi coba kita ini potong dua aliran ke situnya dan kalau kita pukul ininya nah itu dia kalau nah itu dinyalai teman kalau disambungkan dengan reston misalkan tadi saya putus ya sengaja biar kelihatan ini nyala disambungin nah itu akan teleport ya teman nah teleport ke tempat tujuannya itu disini koordinatnya teman atau kalian bisa pakai ini gunakan koordinat ini kan ada di setting ya nah kemudian kalian alirkan ini apa namanya command box ini dengan reston apa ini repeater ya teman repeater satu tik tuh satu tik doang ya nah seperti itu kemudian ya di sininya nah ini untuk tempat spawn armor stand-nya lagi teman ini ngapain masih ada gini nih disini kalian lihat aja nah jadi kalian tulis summon armor stand 2866 dan 0 nah itu ini koordinat yang ada di sini nih koordinat yang ada ada di sini nah itu akan kalau misal kita udah mencet kita akan teleport sana nah disana nah dia langsung ini lagi teman spawn armor stand lagi jadi gitu kan biar di kerefill gitu armor stand-nya habis hancur dan kerespawn lagi dengan command block ini nah itu bagus misalkan ada player lain masuk lagi kan mencet lagi tuh terus ada player lain masuk lagi mencet lagi nah jadi armor stand itu terus-terusan kita akan ke spawn lagi ya teman-teman dan yang di sini itu efek at-e type sama dengan armor stand invisibility 1-1 true ya teman-teman nah ini untuk menginvisibilitikan ini apa namanya armor stand-nya ini always aktif aja terus ya nah kemudian kita ya kita coba percobaan lagi teman-teman jadi kalian aktifkan dulu command block yang mana command block sini dulu ya kita aktifkan ini always aktif ya kan jadi disini ini ya teman-teman ada dua command block tadi masih nitres ton jadi pertama kalian aktifkan ini dulu nih always aktif dan disininya nitres eh always aktif juga nah jadi ini udah aktif dua-duanya teman-teman kalian tutupin aja ya tutupin nah ini gold block untuk penanda aja biar kalau kita mau ini masuk ke minigame sebuah minigame kalian harus diri situ biar kita bisa mukul ininya atau mukul atau mencet ya teman-teman pencet ininya ya tuh kan keren banget teman-teman jadi ini udah jadi ya mesinnya jadi kalau misalnya kalian baik lagi ya atur sendiri dengan cara yang tadi ya jadi kalian tinggal buat sign lagi seperti tadi lagi seperti ini ya emang rumit ya tapi kalau misalnya nanya trik aja teman tapi kalau misalnya di ini kayak di server PC atau pi itu biasanya bikinnya itu beda ya command blocknya beda lagi lebih rumit oke nah jadi sini kan masih suval ya kita coba lagi kita pencet ibu idik kita langsung masuk ke minigame ya teman-teman di sini saya ya nggak nggak dekorasi sama sekali karena ya malas banget ngapain juga mungkin saya cuma ini doang apa namanya buat sesimpel aja jadi kalian bisa buat minigamenya besar dan ntar tepek ke sini juga kan ntar akhirnya nah ini kalian tutupin ya teman biarnya sebalik lagi sini kalau mau balik kalian pencet lagi seperti itu ya lagi teman-teman tapi kalian bikin di sananya untuk back to the apa ya biasanya kalau dari sana kemen ininya lobinya berarti back to lobby kalian tulis disitu ya sign-nya ya disini kalau kalian masuk sini wih di langsung masuk lagi dan ke minigame ini oke ya semuanya cukup sekian di video gua kali ini teman-teman aja disini saya udah ngasih tahu cara cara mengklik atau memukul saya teman-teman di Minecraft ini ini hanya trik aja teman-teman oke terima kasih udah nonton video ini kalau begitu jangan lupa like comment share bagikan ke teman-teman kalian semua dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman agar kalian nggak ketinggalan video-video dan trik keren lagi dari gua sampai jumpa di video selanjutnya bye bye oke ya bye